Halo, salam olahraga, salam komando, salam satu laras Hari ini seperti biasa, gue akan review unit yang mungkin kalian udah tau sebelumnya Unit ini, mungkin kalian udah lihat dari desainnya atau gue omongin, mungkin kalian udah tau Tapi ada disini yang sebut berbeda dari unit sebelumnya Karena dia sedikit banyak di custom Dan juga memang di unit ini dikhususkan untuk taktikal dan untuk temperasi Mungkin kalau yang sebelumnya itu adalah unit yang baru itu adalah P226 Kalian pasti tau, KJW punya Kalau yang ini adalah P226 juga sama, tapi ada tambahnya S Dan dia pabrikan KWC, jadi dia adalah P226S Dan dari desainnya sendiri pun sangat-sangat berbeda Tapi hanya ada beberapa bagian yang mirip ya Ada beberapa bagian yang mirip Dan ini dikhususkan untuk tembak reaksi Kenapa tembak reaksi? Nanti gue jelaskan kenapa Oke, seperti biasa Gue akan, gak akan lupa mengingatkan kalian Tersubscribe lah, like, share video kita Ke teman-teman kalian, kecinta airsoft dan airgun di sebuah Indonesia Dan kalian semua airsoft dan airgunner di sebuah Indonesia Karena setiap minggunya gue bakal nge-upload Video video frame banget Karena bakal masih banyak banget unit yang belum gue upload Digunang masih banyak banget unit-unit yang masih langka Dan belum ter-puah semuanya Oke, so, oke Langsung aja kita ngalas bahasi lagi Langsung masuk ke unit ini Kita review dulu seperti apa unitnya Check this out Oke, ini dia unitnya Kita berikan KWC Six Hour X5 Oke, Six Hour X5 Ini adalah jenisnya P226 ya Dia ini semuanya sama sebenernya Dari grip-nya sama Tapi dari sistemnya sendiri sama juga Blowback Calibernya juga sama Dan juga ada yang CO2 dan Green Gas ya Kalau yang Apa KWCW ya Tapi ini CO2 Mag-nya Apa Flournya juga kali ber-6 mili tetep Dia Sama-sama juga blowback Sama-sama juga Oke, tapi Beberapa sistemnya juga berbeda Tapi ada yang berbeda Nanti gue jelasin seperti apanya Oke Seperti ini ya unitnya ya Ini kamar di cintunya Pabrikannya Oke, ini dia unitnya ya Si Six Hour P226X X5 Ya seperti ini Kita langsung review dulu aja Nggak kasih lihat gimana bentuk dari unitnya ini Seperti ini ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Yang tidak dimiliki oleh Six Hour KJW Oke Pertama disini Dari sebelah kanan dulu Kita lihat Disini ada tulisannya sendiri P226X S Ada tambahannya S ya Lalu disini kaliber 6 mili Lalu disini juga kode produksinya Oke Kode produksinya Sampai jumpa di video selanjutnya Disini aja tulisannya cuma segini aja Tidak terlalu banyak Oke Tidak ada tulisan official atau Setiapapun Seperti KJW ya Oke Lalu di bagian sebelah kanan ya Kanan kiri dia ada Memiliki safety Itu yang membuat membedakan Dengan Six Hour KJW Oke Dia punya safety itu yang paling penting Oke Yang paling penting sebenarnya Membedakan dengan KJW Six Hour P226 ini Dia memiliki safety di unitnya Kanan bisa lihat ini Oke Kalau kita angkat Seperti ini Ini kiri kanan ya Kiri kanan Safety Oke Dia punya safety Oke Dia masih lost Ya Dia tertahan ya Ini siap fire tambahin Namanya Meminyak Oke Lalu dari Dia sama-sama sistem blowback Oke Lihat Oke Ini blowback Moldenya berwarna hitam Oke Lalu yang sama juga Tapi yang sama unitnya adalah Dia untuk membalikan unitnya Terdapat disini Oke Namun memang rada sempit Karena Ada safety disini Jadi memang Rada Kegancel dengan safetynya Tapi tidak apa-apa Tidak ada masalah Kita pampelan aja Turunin safetynya Eh turunin untuk frame-nya Seperti ini Oke Seperti itu ya Lalu untuk bagian Sendir Open-nya sendiri pun Sama seperti Sisi saur yang 226 Disini sama Kita mundur Dan dulu Oke Baru kita turunkan Seperti ini Oke Seperti biasa ya Oke Turunkan lagi Oke Hammer-nya semua bergerak Namun yang membedakan Dengan 226 Disini memang Untuk single shoot Dia sedikit merepotkan ya Untuk single shoot Dia sedikit merepotkan Karena Sangat usah Karena dia disini Ada rare side-nya Untuk rare side-nya sendiri Dia Rada panjang Oke Jadi dia rada menutupi Untuk hammer-nya Oke Otomatis kalian Desainnya untuk double action aja Jadi kalian blow back Kalian kokang Kalian kokang Baru hammer-nya ke belakang Kalau untuk single shoot Dia sedikit susah ya Mungkin harus kalian Tentu jari dulu Pake di tangan seperti ini Baru Baru bisa kebawa Ketarik Ini terlalu ribet Menurut saya Terlalu ribet Tapi Lebih baik Langsung di kokang aja Sekali Oke Baru hammer-nya ke belakang Seperti tadi ya Untuk rare side-nya sendiri Rare side-nya sendiri Dia bisa di upside-down Oke Bisa left-right juga Bisa di kiri-kanan juga Bisa di setting disini Pake kunci minus Oke Lalu disampingnya juga ada Kunci minus Untuk note setting-nya Ya Bisa dilihat disini Oke Front side-nya sendiri Seperti ini Lalu untuk Idan barrel-nya Dia sama Berwarna gold Untuk ketahanan ini Dia cukup bagus Untuk bagus Untuk tahan Dan untuk akurasi Sangat persis Karena kita sudah coba juga Tes-nya Untuk target reaksi Sangat cocok Oke Target reaksi Sangat cocok Karena Pertama dia ada Tambahan rail-nya juga Disini Taktical Karena ada tambahan rail-nya Untuk meletakkan laser Lampu Dan sebagainya Yang ditaruh disini So kalian Bisa memotif Unit ini Lebih banyak lagi Oke Lalu Disini sama Trigger-nya disini Oke Trigger Protective trigger-nya Lalu yang membuat sama lagi Adalah bagian grip-nya Grip-nya Sama-sama ABS Lalu Sama-sama desainnya Seperti ini Lalu ya Stick shower Dengan desain-desain yang ABS-nya Seperti ini ya Oke Seperti ini ABS-nya Lebih bergradasi ya Oke Bergradasi Warnanya Putih Putih Dengan hitam Ininya Oke Karena mungkin Karena di Modif sama dia Grip-nya Jadi seperti ini Desainnya Oke Logonya pun sama Disini tulisannya Hicks hour Oke Itu ciri khasnya Hicks hour Lalu yang Magazine-nya Disini Kita buka Seperti biasa Make release-nya Oke Make release-nya Seperti ini Sama juga Untuk Jenis KJW Ataupun KIOC Dia tidak Bisa seperti ini Doang Oke Dia tidak akan Utup Dia bakal keluar lagi Dia harus Walaupun dia Tidak ada suaranya Tapi kita bisa merasakan Dari sini Dari make release-nya Kita pegang Make release-nya Nah Kalau dia sudah Terada keluar Tandanya sudah Kekunci Tidak akan Apa-apa lagi Kalau kalian belum Merasa dia belum keluar Jangan pernah Langsung Lepas Ini Karena Make-nya Bakalan jatuh Oke Kan bedanya Lagi Untuk Si Sixhour P226 ini Dia Untuk standartnya P226 Itu yang KJW Hanya Size-nya Sekitar segini Oke Sekitar segini Dari Aslinya Dan ini Lebih di-extend Lebih panjang ya Dari Frame Standart Si Sixhour P226 KJW Jauh lebih panjang Oke Sekitar segini Extend-nya Oke Sekitar Jadi Sekitar 2-3 sentian Extend-nya Nah Itu yang Membedakan Dengan P226 Standard Dan P226 X5 Seperti itu Lalu Yang membedakan Selanjutnya Yang tadi saya Bilang Kenapa Dia Memang Lebih mirip Kayak High Kappa Yang Modif Dia Sudah Terdapat Map Wall-nya Oke Map Wall-nya Seperti ini Oke Oke Bisa dilihat Berbedaannya Perbandingannya Dengan Yang Sixhour Biasa Dia Tidak ada Ininya Kalau yang Standard Oke Map Wall-nya Disini Seperti ini Kalau kalian Menanggrafi Untuk Memasukkan Unit-nya Seperti itu Untuk Mendorong Seperti ini Oke Nah Itu Fungsi Maklo Sebenarnya Untuk Menjajarkan Unit-nya Aja Supaya Lebih Masuk Lebih Mudah Dan Pastinya Mencantik Unit-nya Juga Seperti itu Oke Ada jenisnya Blowback Menggunakan CO2 Nanti Kita Bagaimana Cara Menggunakan CO2-nya Tapi Nanti Gue Ajarin Cara Perawatannya Karena Ada jenisnya Blowback Oke Langsung Kita Masuk Ke Bagian Perawatannya Oke Kita Sekarang Ke Bagian Perawatannya Seperti Biasa Karena Unit Blowback Harus Dilebihkan Untuk Hati Cara Perawatan Mentenance Oke Seperti Biasa Disini Ada Pencil Airsoft Airsoft Yang Sekalian Gue Rekomendasikan Saat Pembelian Unit Ini Harus Disertakan Juga Apalagi Untuk Jenis Blowback Oke Pertama Kita Harus Lakukan Pembersihan Untuk Meletakkan Airsoft Ini Di Bagian Slide Untuk Dia Blowback Disini Kita Bisa Bilang Cain ber Untuk Meluatkan Pluru Biasanya Aslinya Kan Dia Pluru Kalipur 9 Dia Keluar Dari Sini Selongsong Aslinya Ini Yang Sini Oke Kita Bersihin Karena Dia Slide Yang Selalu Bergerak Jadi Harus Rata Menggunakan Silikon Oil Untuk Merawat Unit Oke Lalu Di Bagian Alset Barrel Sebenarnya Biar Tidak Mudah Pesat Dan Juga Tidak Mudah Terkelupas Jadi Kenapa Kita Harus Menggunakan Oil Ini Oke Untuk Bila Tidak Perlu Lalu Kita Kembalikan Lagi Slide Slide Di Sebelah Sini Kita Perlu Kasih Juga Sedikit Aja Oke Sedikit Aja Kita Kasih Lalu Sebelah Kiri Juga Oke Seperti Ini Oke Langsung Kita Seletak Kita Datakan Lagi Balikan Lagi Oke Lalu Untuk Bagian Hammer Sini 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 Sikit Sikit Saja Oke Cukup Kita Klik Biasa Tunggu Seperti Ini Aja Diletakkan Unitnya Supaya Dia Meresap Dibiamkan Dulu Oke Dibiamkan Dulu Sebelum Dimainkan Oke Seperti Itu Cukup Untuk Bagian Bagian Unitnya Untuk Yang Dikasih Silipan Untuk Bagian Upper Bodinya Bagian Make Sendiri Kenapa Gue Selalu Sarankan Untuk Memberikan Silipan Oil Karena Dia Adalah Bagian Bagian Unit Yang Banyak Bergerak Oke Jadi Mudah Terkelupas Dan Mudah Tergesek Seperti Ini Kita Kasih Dikit Aja Karena Emang Tidak Hanya Untuk Menjaga Kealitan Unitnya Aja Warnanya Supaya Gak Gampang Pudar Gampang Terkelupas Seperti Itu Oke Kalian Bersihin Dan Juga Saat Kalian Masukkan Itu Tidak Mudah Kesat Ya Seperti Itu Ngebantu Aja Oke Ini Sudah Cukup Lalu Kita Masukkan Lagi Mac Slit Slit Sudah Klik Oke Untuk Pembersihan Unitnya Seperti Itu Mantensinya Kalau Kalian Mau Buka Unitnya Bisa Kalian Dorong Kebelakang Dulu Framenya Slitnya Lalu Kalian Turun Kini Lalu Dorong Lagi Kedepan Oke Otomatis Dibuka Tapi Itu Dibuka Hanya Untuk Jarang Jarang Saja Jangan Terlalu Sering Dibuka Karena Tidak Perlu Terlalu Sering Dibuka Mungkin Sekitar Seminggu Sekali Masih Oke Kalau Kalian Range Waktu Bermainnya Sering Tapi Kalau Tidak Sering Tidak Perlu Lanjut Untuk Pemasangan CO2 Dan Disini Gue Punya Kunci L Untuk Buka Magazin Kita Buka Dulu Degang Seperti Ini Kita Taruh Dulu Lintai Ya Oke Kita Sekarang Menggunakan Balutra Seperti Apa Pertama Seperti Biasa Selawar Ars Jari Giam Bukanya Seperti Ini Oke Kita Taruh Lalu Disini Kita Nanti Masukin CO2 Ya Oke Disini Sudah Gue Masukin CO2 Seperti Ini Oke Taruh Posisinya Jangan Disini Taruh Tapi Ada Yang Disini Ada Rongga Disini Oke Posisi Seperti Ini Letakkan Lintenya Lagi Putar Seperti Ini Harus Tepat Ya Cara Mutar Yang Dili Tepat Oke Sudah Cukup Lalu Kita Putar Dengan Bautnya Seperti Ini Ini Sudah Kencang Sudah Mentok Tapi Belum Menembus Si CO2 Seperti Biasa Yang Lalu Cara Untuk Memutar Menembus CO2 Adalah Putar Cepat Ke Arah Jam 12 Oke Searah Jam 12 Posisi Seperti Ini Tangan Seperti Ini Sebagai Contoh Aja 1 2 3 Oke Posisi Awal 1 2 3 Seperti Itu Disini Hanya Example Aja Atau Contoh Posisi Awal Disini Contoh Disini Sebagai Contoh Aja 1 2 3 Oke Cepat Ya Tolong Lagi 1 2 3 Seperti Itu Oke Sebagai Contoh Aja Jadi Nggak Karena Memang Ini Sebagai Contoh Untuk Cara Memasukkan CO2 Jadi Belum Masukkan Seseluruh Belum Ditembuskan CO2 Hanya Sebagai Example Contoh Oke Lalu Kita Putar Lagi Ini Sudah Misalkan Sudah Habis Gasnya Sudah Gasnya Sudah Habis Kita Bukanya Lagi Lawan Ara Jarum Jam Sama Seperti Tadi Ya Buka Buka Bang Belan Oke Seperti Ini Lalu Keluarkan CO2 Oke Sekian Lagi Seperti Apa Seperti Seperti Ini Oke Tadi langsung puter ya Langsung kita masukkan Kelurunya Seperti ini Oke Ini Sudah Peluru Oke Langsung kita masukkan Lihat peluru Jangan pernah pakai peluru Gotri ya Jangan pernah Walaupun katanya Sisa Sisa Masih Masih Sarang Saya Jangan pernah pakai Gotri Karena Memang Diperuntukkan Untuk Hanya Untuk Bibi Saja Ya Bibi Yang 0,3 Gram Pun Lebih Bagus Sebenernya Lebih Berat Oke Masukkan Purnya Seperti Ini Seperti Biasa Ya Seperti Ini Oke Dia Posisinya Timpang Timpang Susun Seperti Ini Oke Dia Sekitar Ada 20-22 Masuk Kedalam Magazin Oke Setelah Sudah Full Semua Misalkan Sudah Full Semua Contoh Kita Masukkan Seperti Ini Lalu Kita Reload Kita Masukkan Legnya Oke Sudah Masuk Lalu Kita Kokang Sebagai Contoh Misalkan Ini Sudah Ada Gas Dan Pelurnya Oke Seperti Itu Oke Dan Ini Siap Ditembakan Kalau Misalkan Gas Sudah Ditumbuskan Pelur Sudah Ada Dalam Unit Dan Ini Siap Ditembakan Oke Oke Sekian Untuk Unit 6hour X5 PD26S Nanti Pasti Unit-unit Lain Bakal Upload Sepertinya Untuk Kalian Semua Mencinta Elsob Dan Argenner Biar Nggak Penasaran Juga Unit Barunya Seperti Apa Karena Baru Kita Post Di Instagram Aja Belum Di Youtube Ya Belum Review Unit Polen Tujuan Oke Itu Sekian Untuk Review Unit-nya See you Again Guys Salam Selam Komando K ni K K K K K Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!